Halo semuanya, selamat datang di Calga Bama dan di video kali gue bakal bahas Karina guys Dan udah lama juga cuy kita gak bahas Niro plus bakal bentar lagi reset season Jadi kita langsung aja sekalian bahas Niro kayak gimana untuk meta sekarang Dan kita udah masuk cuy untuk gameplaynya si Karina Kita tau banget dia sempet banget populer sebagai hero yang bisa dipakein item tank Cuman karena udah banyak banget adjustment dan dia juga udah kurang cocok Jadi buildnya itu full tank Makanya kalian harus ya minimal udah gak pake lagi yang system full tank buat Karina Tapi yang pakenya system mentok-mentok semi tank Jadi intinya tetep dia harus mainin magic damage dari stats item Kalo bisa sih 2 atau 3 item tuh damage 2 item sisanya baru tank Nah ini kita jadi dapetnya cuman 1 stack jungle ya Si Johnsonnya gak mau di lane bawah Gue pikir Johnsonnya lane bawah gak tau dia bantuin kita roamer Dan kita juga ada gatot roamer semua ya Ini paket lengkap nih di game Dan sekarang Johnsonnya bantuin kita ngambil run buff Padahal kita bisa ya Gila ini meta kapan gila ya Meta tank bantuin jungle ngambil buff Untung ya bagus sih jadi cepet Cuman lane bawahnya gak ada yang ngurus gila ya Ini gue harus rotasi ke bawah guys Kalo gak nih jadi enak nih retailnya nih Oke gue sambil jungle di bawah dulu Ngambil stack junglenya karena belum stack 5 nih kita guys Posisi kita baru 3 dan 4 nih Jadi gue majuin dulu untuk ke defense Wah jadi enak nih orang nih Gue cicil dulu Jadi kita pake lagi skill 1 Pecah true damage nya Dan pasifnya si Kari sama Karina itu sama Jadi 2 sistem cara kerja yang mirip gitu ya Dengan cara ngeskill basic attack nanti bakal pecah Itu ngasih link efek true damage Dan sistem cara kerja pasifnya Karina itu kayak begitu Untuk ultinya juga konsepnya lebih simple Dibandingkan zaman-zaman dulu Yang kalo kita tuh harus last hit Biar bisa ngereset cooldownnya Kalo sekarang ultinya ini yang penting Ada mark yang kalian tandain dengan Kalian ulti dulu sekali ke musuh Nah kalian bunuh 1 hero yang ada marknya kayak gitu Ada tanda pedangnya Itu bakal langsung ngereset cooldownnya Walaupun itu cuman untuk pecahin immortalnya aja Ini gue hampir selamat guys ya Dan bakal hampir kayak momen outplay nya dapet gitu ya Nah jadi sistem cara main Karina itu ya sesimpel itu untuk sekarang ya Gak ribet lagi gak kayak zaman dulu Nah untuk build di gameplay ini gue lebih cenderung mainnya Pastinya full damage Tapi kalian bisa liat kayak gimana nih seremnya nih hero Karena counternya untuk hero yang main basic attack Counter hero yang main dominannya itu di basic attack Bukan di skill Ya artinya kalo Nge counter hero yang lebih dominan main basic attack Artinya nge counter MM Jadi ini adalah salah satu hero yang Nge counter role ya Nge counter role max man Kalo kayak tadi di video gue yang di jam 3 tuh ada content Lunox Nah kalo Lunox tuh counter hero tebel Jadi kenapa gue bilang fighter sama tank Nah karena mereka tuh hero tebel Kalo di video ini Counter hero yang ngandelin basic attack Nah walaupun sih secara overall gak Semua MM mainnya itu basic attack Ya kayak Granger dia mainnya skill Walaupun dia tetep mainin basic attack Untuk class hit pas peluru ke 6 Nah itu bisa di counter guys Dengan pake skill satunya Karina ya Ini gue moga gak salah sebut Takutnya gue salah sebut Kayak mau bilang Karina malah gue bilang Carrie Lebih kocak lagi yang di video gue kemarin ya Gue lagi bahas content apa tuh Gue sebutnya Balmon guys Itu berarti konten hari itu Dan Balmon konten hari kemarin Di saat gue bilang itu ya Hebat sekali emang guys Jadi maaf banget ya kalo ada yang salah sebut nih Aduh aduh Oke Dan posisi sekarang kita purple buffnya ya Kalo ada yang sadar tadi ya Dan gue juga baru sadar Diambil Apa temen sendiri cuy Sangat mantap sekali Yang penting kita dapet jungle lah Lumayan crap dapet Tinggal lasit-lasit nih orang oke Semajunya ya Cepret oke Nah kalian juga harus paham Ada shadow yang bakal muncul Di belakang hero musuh yang kalian pecahin dulu Atau pencet dulu ultinya dengan first place nya Itu langsung bikin kita bisa ngeblink kesitu lagi Jadi ada kayak semacam bayangan yang muncul Itu bisa kita manfaatkan untuk ngeblink Dan untuk ngejar musuh yang mungkin lagi lewat arah situ Nah berada kayak gini nih susah juga guys ya Ada 3-4 orang Di lane atas Ngeladenin ngelawan kita sama lawan alpha cuy Tapi lumayan dapetin Yusunshin nya Dengan Beruntungnya kita dapetin junglenya Di saat dia lagi nafsu cuy Ini lumayan lah ya Threat kill nya fighter Versus jungle mereka Nah kalo udah guinevere kayak gini Ini udah enak nih Kita bisa majuin sebenernya Kalo ada Johnson baru mau bilang cuy Oke Biasa ketek lagi nice Wah sorry bang Johnson Jadi konsepnya kayak gitu ya Buat yang belum tau Takutnya ada yang baru main Karina Dan bingung kayak gimana secara main Karina Konsepnya kayak gitu Ultinya gak mesti last hit Yang penting kalian ngekill hero yang ada mark Dari yang kalian tandain pas kalian pencet ulti kayak gitu Nah itu kalian kill tuh ya Nih Langsung reset ultinya ya Jadi gak perlu konsep last hit Yang penting di kill Gak perlu pake ulti lagi buat ngekill Gak perlu lagi pake skill 2 atau skill 1 Base attack pun bisa juga Yang penting kalian kill Nah untuk skill 1 nya ini Ya buat yang belum tau juga Immune Dia basic attack Tapi gak bisa immune dari magic damage Jadi kalo dia dikontra sama Lunox Bisa Lunox tuh damage magicnya masuk Pokoknya hero magic lah Yang penting Nah yang penting tuh kayak gini aja udah Nah bayangannya tuh kalian manfaatkan Untuk momen ini cuy Jadi bisa untuk kayak ngechase musuhnya Yang mungkin aja kabur Karena takutnya kan musuh kalo udah panik tuh kan Mereka tuh kayak pergerakannya langsung awkward ya Langsung aneh ya Nah bisa kalian manfaatkan untuk Ya pake bayangan itu untuk kejar mereka cuy Dan untuk masalah build Dia bisa dikonsepin kayak gini guys Pake thunder belt untuk dapetin true damage Dan bisa dapetin efek slow juga dari itu Dan kalo sisanya palingan kalo mau lebih sakit damage nya Pake shadow twin blades Itu item yang emang cara kerjanya mirip banget Kayak heptasis versi physical damage Nah kalo emang kalian mau Nah pake untuk ngechase Aduh ya ampun Satu kit itu universe nya Gue nafsu ngincer dia dong Emang gak boleh guys ya Emang kadang-kadang nih hero tuh kayak menuntut kita tuh Bernafsu untuk ngechill ya Tapi emang kadang-kadang tuh tidak bayi guys Itu informasi juga buat kalian yang mungkin Sangat bernafsu main karena Tapi emang nih hero tuh gila guys ya Gila dalam artian kayak gini nih Menuntut kita tuh kayak pingin banget Untuk ngechill ya Jadi kayak gak bosan-bosan untuk kita tuh Kayak nyari musuhnya lah Nyari mangsanya Padahal kita tuh harus tugasnya ngechill Tugas kita tuh mungkin lagi harus Rotasi mungkin ya Tapi gara-gara kita bernafsu ya Untuk ngechill Kadang-kadang lupa kita untuk lakuin hal Yang harusnya kita lakuin dulu Emang gokil nih hero Dan yang harus kalian pahamin juga Skill satunya ini untuk ngejar Skill duanya kalo udah tercapai Target yang kalian emang mau kejar siapa Baru sisanya kalian Pake combo basic attack ya Biar untuk maksimalin skillnya Karena skill posisi lagi kalian pake Skill 2, skill 1 barangan begitu Pasti lagi cooldown Jadi kalo emang kalian ngejermusunya Dan mungkin aja lagi posisi cooldown Semua skill kalian Ya jangan lupa basic attacknya dipake guys Karena konsep abis skill basic attack tuh Ya kalo midripper Konsep itemnya itu emang untuk itu ya Dia abis skill basic attack true damage Nah kayak gini tuh Jadi jangan lupa untuk pake Skill 1 basic attack Skill 2 basic attack Ulti basic attack Karena pasti langsung true damage Nah kalo udah kayak gini juga Bakal mantep banget Nah ya kan Kita udah keluarin lagi Magic work Atau kata-kata mutiara dari G permain ya kan Kalo udah kayak gini ya kan Biasa chance nya itu Kalo udah ngomong begitu tuh Ya harusnya ya Udah tinggi untuk menang Belum tentu menang Tapi harusnya persentase kita untuk menang tuh Lebih tinggi harusnya udah Mantap Sekarang tinggal posisi kita Gimana ngatur tempo aja Untuk ke jungle plus ikutin war Ritme war nya harus kalian pahamin juga Kayak gimana untuk temen kita nih Inisiasi ya Inisiasi nya gak boleh harus kayak Gerjor-geran gitu ya Langsung harus war-war-war gitu ya Liat juga nih kayak gini nih Skill nya udah keluar apa belum nih Nah kalian tunggu dulu Kok udah tuh Langsung aja incer yang langsung Udah keluarin skill Terutama MM ya Kalo udah momen Misalnya kalian bisa incer yang belakang Boleh incer dulu Tapi kalo emang belum bisa Ya tunggu dulu Tunggu iniciator mereka Atau tank mereka yang Open dulu Skill nya mungkin Aduh gue paling males sih Ngincer nih orang Tapi yaudahlah Coba dulu cuy Oke Waduh ya Gue malah ke Gue malah ke kiri Oke Gue malah ke kiri dong Oke Sebenernya sih kalo emang kalian mau Ya kan Jangan incer guinifer ya Kayak gue tadi lakuin tuh Kayak terlalu Maksa Oh dateng lagi nih orang mamam Yulah Gue udah ada guinifer Eh gue ada guinifer Udah ada winter truncheon nih Udah ada winter Oke Masih bisa bertahan cuy Majuin lagi atlasnya Nice Gila Udah ada winter truncheon Gue langsung respect nih Buat si guinifer ya Dua kali kita mati Amah dia doang Udah Yang lain Atau temen-temen mereka Kayak gak ada yang bisa ngekill kita Kecuali dia doang nih Jadi yang lagi ngeselin di game ini tuh guinifer Jadi gue bakal respect bikin winter Tapi Kalo lagi cooldown Gue gonta-ganti item sih Paling gue bakal bikin blood wings Lumayan ngasih darah Plus ngasih shield Dan kita juga kayak dapetin magic power yang tinggi dari situ ya Yang artinya adalah itu sinkron banget sama pasif true damage nya Karina Yang konsepnya ya bukan lagi dari level Tapi dari magic damage atau magic power yang kita milikin Totalnya ya Itu totalnya semua tuh Itu bakal nanti jadi akumulasi true damage yang muncul untuk Karina Oke santai dulu Ada guinifer yang mau Pokoknya gue harus tungguin dia loncat dulu nih Kalo kayak konsep kayak tadi ya kan Barbar majuin tanpa tau skill dia udah keluar apa belum Wah udah pasti dia loncatin Nah gue udah tau dia bakal loncat ini Santai dulu Gue gak mau guys ya Majuin dia dalam rumput tuh di Weh gila hampir Untung aja nyangkut Oke saatnya maju nih Dapet satu Gue majuin lagi Guinifer nya nice Double kill Maju lagi ya kan Yang penting kill aja nih Yang ada mark pedangnya Triple kill Oke saatnya gue maju untuk Maniac Give Maniac Cyclops Waduh Skill dua skill Satunya belum bisa ngekill Cyclops Oke tenang Terkadang mukil itu kadang tidak baik Tetapi Kalo mukil sampe kayak begitu Kadang-kadang bisa gambling guys Gamblingnya apa artinya bang Mungkin ada yang nanya ya Gambling ini kayak ada kemungkinan gitu ya Bisa jadi dapet bisa jadi enggak Nah Kalo kayak Wah nice banget lord Gue dibantu sama lord guys ya Kapan lagi kalian main ya kan Pake Karina Dan last hit Tinggal satu hit begitu ya Dibantu sama lord Bila dibantu sama lord Baik banget lord Makasih ya lord ya Aduh triple ku gak dapet Oke Aduh Dua kali momen ya Gagal lagi Cyclopsnya ya sekarang Ngeselin ya Bukan lagi duni fair Tapi Cyclops Ini ganti-ganti aja nih Wih Gila loncat-loncat Ah jelauh Oke Bisa satu hit itu Gue red Aduh Dateng lagi nih orang bocah Si bocah Tenggi Mata satu nih ya Emang ngeselin banget dia guys Kenceng larinya lagi pake skill 2 Udah gitu damage-nya sakit Gue juga gak ada bikin item defense Nah Tenang guys ya Pasti ada yang komen mungkin di video ini ya Bang Kenapa lu maksa full damage bang Bukannya Karina masih enak gitu ya Dibikin semi tank Emang enak Cuman gini ya Kita kalo main itu Yang lebih banyaknya itu full defense Yang artinya adalah kita maksa sebagai yang semi tank Nah Ya pasti ya ada korban yang harus kalian laku Apa ya Yang harus kalian korbanin gitu ya Dari Karinanya Ya damage-nya pastinya cuy Oke Bukannya untung dapet Oke Ada war lagi di atas ya Ini bisa nih Oke Gue encet dulu yang ini Nice banget Dapet shutdown Momen kita untuk ngeselin Emang ngeselin tuh ya Dia Udah Sakit gitu kan Tapi gak bakal bisa Ngelawan ini orang Kalo lagi skill 1 guys Tapi kalo gunifar ngelawan kita bisa sih Cuman kayaknya gue gak terlalu kayak takut lagi Karena udah ada item defense kita bikin guys Wuh Oke Wee Gile Udah Gak berani di kombo lagi Kita guys Nice Kenapa gak ada kombo ya Apakah lagi ultinya cooldown Nah ini gue udah bikin item yang lebih respect karadia cuy Bikin brute force ya Lumayan nahan defense physical Sama stacknya itu Nanti ngasih stats magic defense Plus kita pake juga item Ya buat nahanin ulti dia ya kan Yang tipenya itu bukan Burst Tapi poke Atau Bukan poin kecil ya Tipenya itu Damagenya itu Dikit tapi banyak Konsepnya itu Kalo di physical tuh DPS namanya Kalo di magic Damage tuh Sistemnya poke Bukan poin kecil guys ya Bukan ngejek nih Poke itu Artinya Ya konsep cara kerja tembak Atau damagenya itu Kayak canggih Itu poke ya Itu untuk damage Magic Kalo untuk konsep Physical Namanya DPS Oke gue Sama hati dong Gue udah bikin defense loh cuy Langsung mati Amani orang Untung gue dapet lor Jadi dua tipe Untuk physical tuh Namanya DPS Sama burst Nah burst tuh Kayak itu Damage langsung Sekali tembak Sakit gitu ya Kalo untuk di magic Poke sama burst Nah ini orang Kayak karina Bisa dibilang burst Hitungannya sakit Dia soalnya kan Nah tapi kalo Guni fair tuh Poke Udah ketahan Damagenya Jadi guni fair Udah gak terlalu Bisa nahan lagi Udah Untuk Apa ya Kayak Maksu Langsung Barbar Begitu ya Karena harus Dia tahan diri dia juga Kalo gak Ya langsung Kena bersama kita lagi Gitu ya Damagenya Kalo dibilang sakit Masih sakit Dibilang juga Kuat defense nya juga Oke gitu ya kan Jadi gak terlalu Lemah lagi lah Tapi ya Gitu Damagenya gak Gede lagi Kalian kalo mau harap Ini satu hit Nah agak susah Oke Masih bisa retry kita Tapi gue harus tungguin dulu Momen Untuk dapetin darah lagi Sabar guys Gue regen dulu nih Oke Maju Oke nice Bisa dipercaya immortalnya dulu Kita langsung tusuk Mania mantap Aduh Itu orang jauh banget Woi Gila jauh lu Oke nice Langsung dapet lagi Cooldown ulti ya kan Dan Yusuf ini udah mundur Harusnya sih kita udah bisa dapetin lord Karena udah masuk menit 26 Pasti yang kaget ya kan Kenapa ini video tiba-tiba jadi cepet Karena ya kayak gitu guys ya Cuman Sabar-sabar nunggu lord Abis itu warnya gak ada Tiba-tiba kita mau ambil lord gak jadi Ini kayak gini nih Makanya gue cepetin aja videonya udah Karena udah Hampir mau 30 menit guys ya Mereka banget cuy ini game Perjuangan banget ya guys ya Ini beater kita udah hancur 1 Mereka udah hancur 3 Tapi mereka tuh kuat banget defense-nya Karena sistem mereka tuh kayak Ya sistem defense-nya emang lebih unggul dari kita harusnya Oke karena kita ini agak susahnya Banyak banget tank-nya cuy Oke nice Oh GG Eudora ini dia cuy Eudora ya Cuman penting dia dapet stun dong Langsung lah kita selesaikan di game kayaknya Kayaknya ya Kayak gue tuh masih kayak kurang pede juga bilang ini game bakal berakhir Karena sampe menit segini juga tuh kayak Berapa peluang tadi gue coba untuk Nge-push masih belum bisa ya dan masih gagal Oke guys lordnya baru muncul di tengah cuy Tenang dulu guys Jangan ada yang mati nih Johnson terutama ya Tiba-tiba udah ngubruk kita lagi ngambil red buff begini kan Ngambil red buff aja lama loh Karena 2 item defense gini Bayangin guys kok kalian full defense Besok siapnya kayaknya Jadi gak kayak lagi dulu-dulu yang enak banget gitu ya Nah ini nih Bisa kita majuin nih Langsung mati juga dia bersama dengan Mark ya Kita ada Uti lagi di Uti juga tapi ya matlas Mundur dikit cuy lordnya baru nyampe pukul lord Oke bisa kita dera Oke nice Untung aja Wah ini sih sengit banget nih game sumpah guys Karina nih ya Gameplay hampir menit 30 loh Cuman ya kalian bisa liat sendiri ya Kayak mana Karina nih kan Masih bagus untuk patch terbaru sekarang Jangan lupa cuy di like, di share, komen Dan juga di subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax